Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para pecinta sinetron love story in the series jumpa lagi bersama dengan mimin ya seperti biasa mimin akan memberikan informasi informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series yang tentunya akan sangat membuat kita penasaran ya kawan-kawan di video ini mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series yang akan tayang di episode yang akan datang ya kawan-kawan dimana kita akan melihat bagaimana nantinya kemeriahan saat wilantara dan juga argadana akan bertanding catur ya kawan-kawan nah sebelum lanjut di video kali ini mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya kawan-kawan ya setiap hari mimin akan membagikan informasi-informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series mimin juga sangat menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya kawan-kawan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita adegan berawal dari maody dan ken yang akhirnya menginap di rumah anita ya karena pada saat itu anita anita memaksa maody dan ken untuk menginap di rumahnya ya kawan-kawan ya bahkan pada saat itu anita pun berpura-pura sedang sakit tak hanya itu emily dan juga omah yang sangat khawatir dengan maody ya kawan-kawan ya emily khawatir apabila nantinya anita akan menghasut maody dan juga menghalang-halangi maody untuk pulang ke rumah argadana pada saat itu emily pun meminta bantuan kepada wilantara untuk menjemput ken dan maody yang sedang menginap di rumah anita ya kawan-kawan ya emily melakukan hal ini tentunya karena emily sangat menyayangi maody dirinya tidak mau jika harus kehilangan keponakan kesayangannya itu ya kawan-kawan ya benar saja memang Anita disana sedang membahas tentang ayah kandung maody ya Anita selalu mengungkit-ungkit tentang tes DNA ya kawan-kawan sehingga membuat maody bersedih ya pada saat itu Ken pun menenangkan maody dengan mengatakan bahwa maody harus berpura-pura tidak mengetahui hasil tes DNA yang asli agar Anita tidak semakin menekan maody pada saat itu dinda pun memiliki sebuah ide dimana dirinya akan meminta jatah Ken dan maody untuk menginap di rumahnya ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Ken dan maody tinggal di rumah argadana ya kawan-kawan ya namun Anita meminta Ken dan maody di untuk menginap di rumahnya beberapa hari ya pada saat itu dinda pun mengusulkan hal itu kepada wilantara dan akhirnya wilantara menyetujui jika dirinya akan meminta hak ataupun meminta jatah Ken dan maody untuk menginap di rumahnya ya kawan-kawan kemudian adegan pun berganti dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya wilantara dan juga dinda yang akan datang ke rumah Anita untuk menjemput maody ya tentunya Anita tidak akan membiarkan Ken dan maody pergi segampang itu ya kawan-kawan Anita tentunya akan mempertahankan Ken dan maody karena memang Anita merasa bahwa dirinya lah yang yang paling berhak atas maody ya disitulah terjadi keributan antara dinda dan juga Anita dinda pun mengancam kepada Anita apabila Anita tidak membiarkan Ken dan maody ikut dengannya maka dinda tidak akan memberikan uang 2 miliar itu kepada Anita ya karena demi uang Anita pun akhirnya merelakan Ken dan maody untuk ikut bersama dengan dinda dan juga wilantara namun ternyata wilantara dan juga dinda tidak membawa maody dan Ken ke rumah rumahnya melainkan wilantara membawa maody untuk pulang ke rumah argadana ya kawan-kawan ya pada saat itu argadana pun menunggu di depan rumah mereka semua pun mengobrol ya kawan-kawan maody mengatakan kepada argadana bahwa papa Wilan sudah menjemput maody untuk pulang ya pada saat itu argadana pun mengajak wilantara untuk masuk ya kawan-kawan masuk ke dalam rumah argadana lalu pada saat itu argadana pun menantang wilantara untuk bermain catur bersama pada saat argadana dan juga wilantara sedang bermain catur Ken dan maody pun awalnya melihat dari belakang ya kawan-kawan ya Ken pun mengatakan kepada maody bahwa dirinya sangat senang melihat ayah wilantara dan juga argadana bisa akur seperti ini dan tak hanya itu Ken dan maody pun akhirnya menghampiri mereka ya Ken mendukung wilantara dan juga maody mendukung argadana ya kawan-kawan ya ya tentunya disini akan terjadi kemeriahan dimana wilantara dan juga argadana akan bersaing untuk bermain catur ya kawan-kawan tak hanya itu mereka berduapun didukung oleh anak kesayangan masing-masing maody pun mengatakan jika papa argadalah yang akan menang ya momen ini tentunya sangat langka ya kawan-kawan sangat dinanti dimana dulunya wilantara dan juga argadana adalah seorang musuh besar namun sekarang mereka berdua duduk bersama untuk bermain catur ya kawan-kawan nah begitulah prediksi Mimin ya kawan-kawan bagaimana apakah prediksi Mimin sama dengan prediksi teman-teman semua yuk tulis di kolom komentar ya kawan-kawan nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai tetap jaga kesehatan dan jangan sia-siakan usaha yang telah kita semua lakukan sekalipun jangan pernah abai karena pandemi ini belum usai tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu memakai masker mencuci tangan dan juga menghindari kerumunan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati